Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam Berita TV. Dalam rangka peringatan milat ke-49 SD Muhammadiyah 12 Surabaya, menggelar karnaval, unjuk ekstra kurikuler, lomba antarkelas, dan bakti sosial. Seperti apa keseruannya berikut liputannya. SD Muhammadiyah 12 Surabaya yang dikenal dengan SDM Dubes Surabaya, kini berusia hampir setengah abad, tepatnya 49 tahun. Beragam kegiatan digelar dalam rangka peringatan milat SDM Dubes kali ini, diantaranya karnaval ekstra kurikuler, lomba serta bakti sosial. Seluruh siswa, guru, dan karyawan SDM Dubes memakai kostum masing-masing, sesuai dengan kelas dan ekstra kurikuler yang diikuti. Peserta juga membawa secari kertas berisi cita-cita, yang nantinya diikat pada balonnya akan diterbangkan. Barisan karnaval dimulai dengan musik patrol yang menarik perhatian warga Jalan Dupak dan sekitarnya, bahkan beberapa orang turut mengabadikan dengan ponselnya. Nila Hayani, tenaga pengajar yang paling senior yang mengabdi di SDM Dubes selama 28 tahun, menceritakan suka dukanya dalam mengajar di SDM Dubes. Hari ini SDM Dubes merayakan milatnya yang ke-49 berdasarkan izin pendirian sekolah. Saya selaku guru yang sudah mengajar di SDM Dubes selama 28 tahun, merasa bersyukur. Saya masuk di SDM Dubes pada tahun 1991, dengan berbagai suka dan duka yang kami jalani bersama stakeholder yang ada di SDM Dubes. Baik dengan pimpinan cabang Muhammadiyahnya, dengan guru-guru yang ada di SDM Dubes, maupun dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Perjuangan memang butuh pengorbanan. Waktu yang panjang, untuk kita tempuh untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini, kita dapat melaksanakan milat yang ke-49 dengan kondisi yang takutnya sudah banyak dipercaya oleh kepala mulia. Mudah-mudahan ke depan SDM Dubes bisa mengibarkan sayapnya, bisa mengepakkan sayapnya, bisa menerbangkan putra-putri kita menjadi berprestasi yang lebih baik, sesuai dengan mutunya memutang akhidat menebar prestasi. Harapan saya selaku guru yang sudah mengajar di SDM Dubes ini selama 28 tahun, berharap kepada penerus-penerus yang akan datang kembangkan sekolah SDM Dubes menjadi tempat yang bermakna bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing, untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing supaya mereka menjadi generasi yang lebih baik, terutama bagi bangsa dan negaranya, supaya negara ini bisa selamat sampai dunia akhidat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan melalui milat yang ke-49 ini, anak-anak yang ada di SDM Muhammadiyah 12 bisa mengembangkan prestasinya menjadi lebih baik lagi dengan ditingan ustadz dan ustadz yang profesional. Sementara itu, Kepala SDM Dubes Bayu Suara Setia Saputra sangat bersyukur dengan perkembangan sekolah yang semakin dipercaya masyarakat dan atas dukungan seluruh jajaran dan majelis PCM Bubutan Surabaya. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan milat ke-49 SDM Muhammadiyah 12 Surabaya. Kemudian tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segenap seluruh pendiri SDM Muhammadiyah 12 yang mendahuli kami ataupun yang masih ada. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbang sehingga mereka dalam mendirikan sekolah kami terkinta SDM Muhammadiyah 12. Berkat beliau-beliau, sampai saat ini sekolah kita semuanya SDM Muhammadiyah 12 sudah memasuki ke tahun 1949. Dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh segenap elemen di Muhammadiyah baik itu di pimpinan pusat, baik itu di pimpinan wilayah, di pimpinan daerah, terutama di PCM, Bubutan dan juga di Desmen. Karena berkat beliau-beliau masukkan dan juga pimpinan-pimpinan SDM Muhammadiyah 12 selama ini selalu memberikan yang terbaik untuk hal akibat dan prestasi. Mohaimi memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, Uda 49 dan sebuah bagaimana kita melakukan prestasi.